Kali ini, kita akan menyambung pembahasan kita seputar tapa berata Salam Rahayu, dengan Demi Sundari disini Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat, dimanapun anda berada Kali ini, kita akan menyambung pembahasan kita seputar tapa berata Di video sebelumnya, telah sampai-sampaikan bahwa tapa berata secara umum dapat dimaknai sebagai lelaku menahan hawa nafsu Alias berpantang Jadi sekalipun kita tidak melakoni tapa, dalam pengertiannya sebagai sebuah tirakat Ideanya kita tetap menerapkan perilaku tapa berata dalam kehidupan sehari-hari kita Baik secara lahir maupun batin, jiwa maupun raga Sesuai hakikat tapa berata itu sendiri Kita mulai dari hakikatnya tapa berata secara batin atau dari sisi jiwanya Bertapanya jiwa, artinya kita harus rendah hati dan gemar berbuat baik Itu yang pertama Kedua, bertapanya hati Artinya kita harus bisa menerima apa adanya dan tidak memiliki iri hati maupun perasangka buruk Ketiga Ketiga, bertapanya nafsu Artinya adalah memiliki keikhlasan dan kesabaran dalam menerima musibah serta memaafkan orang lain Keempat, bertapanya sukma Artinya kita harus memiliki sifat jujur Kelima, bertapanya rasa Maknanya adalah menahan sembarang kemauan serta kuat prihatin dan menderita Keenam, bertapanya cahaya Maknanya adalah berpikiran baik dan suci Dan yang ketujuh adalah bertapanya hidup Maknanya, kita diharapkan untuk selalu sadar dan waspada dari segala macam perilaku buruk Itu hakikatnya tapa berata dari sisi jiwa Sedangkan raga atau badan kita juga memiliki tanggung jawabnya sendiri terhadap hakikat tapa berata tersebut Pertama, adalah bertapanya mata Artinya menutup mata dari nafsu dan keinginan untuk selalu memiliki atau menguasai Kedua, adalah bertapanya telinga Maknanya adalah kita diharapkan untuk tidak mendengarkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat Ketiga, bertapanya hidung Maknanya adalah kita tidak semestinya mengendus-endus keburukan orang lain Keempat, bertapanya lisan Maksudnya adalah tidak mengguncingkan keburukan orang lain Kelima, bertapanya kemaluan Artinya adalah mengendalikan syahwat Keenam, bertapanya tangan Maksudnya adalah tidak mencuri, merampok, korupsi, ataupun menyakiti dan menjahili orang lain Dan yang ketujuh, bertapanya kaki Artinya adalah mencegah langkah menuju perbuatan jahat Tetapi tetap ingat dan waspada sebagai manusia Bila ketujuh pasang tapa berata ini dapat kita terapkan Maka harapannya hidup kita pun akan menjadi lebih berkah Lebih mudah Serta lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita Kurang lebihnya, seperti itulah yang dapat saya sampaikan Terima kasih telah menjaksikan Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Dan salam rahayu Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Sampai jumpa di kesempatan berikutnya